Halo Sobat Kira Siku Channel Dalam pembacaan garis tangan, garis pernikahan dikatakan mengungkapkan banyak detail kehidupan romantis seseorang Mereka menunjukkan segalanya mulai dari jumlah pernikahan hingga jumlah anak yang lahir dari pernikahan tersebut Ini mungkin tampak seperti lompatan iman yang aneh bagi sebagian orang Tetapi membaca garis tangan telah ada selama berabad-abad Garis pernikahan ditemukan di sisi tangan di bawah jari kelingking Putar bagian tangan tempat Anda beristirahat saat menulis ke arah cahaya Garis pernikahan adalah beberapa garis terpotong yang berjalan secara horizontal di bawah jari kelingking Satu, lebih dari satu garis pernikahan Lebih dari satu baris merupakan indikasi bahwa orang tersebut akan mengalami lebih dari satu pernikahan Kedua, garis pernikahan pendek Garis pendek menunjukkan kehadiran hubungan cinta yang serius atau pernikahan yang direncanakan tetapi tidak pernah dilakukan Ketiga, garis pernikahan terbelah di akhir atau bercabang Garis pendek dan terbelah di ujungnya menunjukkan orang tersebut telah bertunangan tetapi pertunangannya telah berakhir Keempat, garis pernikahan lurus dan panjang Garis yang lurus menunjukkan kehidupan pernikahan seseorang akan dipenuhi dengan kebahagiaan Jika baris ini terpanjang maka anda mungkin satu atau dua hubungan cinta yang serius sebelum nikah Kelima, garis pernikahan rusak atau patah-patah Jika satu atau lebih garis pernikahan putus itu menandakan pernikahan berakhir dengan buruk Keenam, garis pernikahan kecil bersilangan Jika garis pernikahan memiliki garis-garis kecil yang bersilangan diatasnya itu dapat menunjukkan masalah yang berkelanjutan setelah pernikahan Ketujuh, pulau di garis pernikahan Sebuah pulau di garis pernikahan dapat mewakili kesehatan yang buruk bagi pasangan atau perpisahan dari pasangan Jika anda benar-benar tertarik dengan apa yang dikatakan telapak tangan anda tentang pernikahan dan segala yang akan terjadi di masa depan Anda dapat berkonsultasi dengan ahli telapak tangan profesional Jika seorang profesional memberi anda prediksi yang tidak anda sukai, carilah opini kedua Jika pembaca telapak tangan itu terlalu berbeda, dapatkan pendapat ketiga Jika dua orang memberikan hasil yang sama, anda kini punya jawaban yang anda cari Bagaimana pendapat teman-teman semuanya Setiap ramadhan tentu tidak bisa kita ambil sepenuhnya Semua kembali kepada kepercayaan dan usaha masing-masing setiap orang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh